Intro Ditemui di lokasi acara, Kepala Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara mengatakan selain memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 2 Mei Lomba Parader Drum dan Marsing Band pelajar ini sekaligus menumbuhkan semangat untuk lebih berprestasi dalam pendidikan maupun bidang seni Wiono juga mengharapkan seluruh sekolah di Kutai Kartanegara agar memiliki drum dan marching band sehingga menjadi kegiatan rutin di setiap sekolah Bertempat di Jalan Monumen Selatan dengan jarak tempuh sekitar 2 km Parader ini diikuti sejumlah sekolah sekutai Kartanegara Sebanyak 12 grup yang terpartisipasi terbagi menjadi 3 kategori yakni SD sebanyak 7 grup, SMP 3 grup, dan SMA 2 grup Mereka datang dari 5 kecamatan yaitu Tenggarong, 10, Kota Bangun, Muara Badak, dan Tenggarong Seberang Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.